Hai Censelman, kenapa kamu jahat sekali? Hei Yuta Censelman, aku tidak jahat, aku cuma suka main-main aja Halo teman-teman semuanya, welcome back di Lahara Gaming Hari ini kita akan main game Sakura ya Wow Mio, sepertinya ada banjir lava Iya Kak Yuta, banjir lavanya bagaimana-mana Hah Kak Sakura, kamu warnain rambut? Iya Yuta, Mio, lagi pula hari ini kakak libur, kalian mau kemana? Kami mau jalan-jalan aja Kak Hmm Yuta, Mio, kalian jalan minjak lava ya Iya, tenang saja Kak Sakura, aku sudah tahu kok Kalau kita harus loncat-loncat melewati jalan ini Jadi kita tidak boleh minjak lava Karena lavanya benar-benar panas sekali Iya Kak Yuta, lavanya memang sangat panas Jadi kita tidak boleh minjak lava Iya Mio, kamu tahu kan? Iya, tapi aku lapar sekali Kak Yuta Eh iya, nanti kita makan Tapi aku mau nunjukin sesuatu dulu sama kamu Hah? Apa itu Kak Yuta? Nanti Mio, aku mau kasih tahu Pokoknya kejutan aku menemukan hal yang sangat unik Hah? Apa itu? Nanti deh kamu pasti tahu Wah Kak Yuta, bikin penasaran aja Pokoknya, pokoknya ini sebenarnya serem sih Mio Tapi kamu harus tahu Emang apa sih Kak Yuta? Bentar, bentar, bentar lagi kita mau sampai Iya Kak Yuta Ah, mana Kak Yuta? Itu dia, di sana Wah, itu apa? Apa yang kamu mau tunjukin ke aku Kak Yuta? Ini kuburan Censomen Wah, ada kuburan Censomen Iya, ada kuburan Censomen di sini Eh, kakak menakutkan sekali sih Kenapa Kak Yuta menunjukin kuburan ke aku? Eh, iya Mio, soalnya aku mau masih lihat aja Kalau di sini ada kuburan Censomen Ah, jadi kita sudah tenang deh Karena Censomen sudah terkubur Ha, jadi tidak ada Censomen jahat lagi Eh, itu gak Censomen jahat ya? Iya Mio, jadi yang terkubur itu adalah Censomen jahat Kalau Censomen baik Ah, pasti ada dong Ah, Kakak, kita mau beli mobil Ah, kalian punya uang? Eh, tentu saja kita punya Nih, ini cukup gak? Oh, iya cukup Wah, Kakak ke sini beli mobil Iya Mio, kita mau melewati lava dengan mobil Kamu mau beli, mau beli yang mana Mio? Hmm, karena lavanya berwarna merah Kalau mobil kita berwarna merah Nah, kelihatan mungkin kita pilih yang biru Oke Mio, kamu sependapat sama aku Aku juga pilih yang biru Oke, baiklah Ayo Mio, kita pergi Mio Yuhuuu Wah, kita akan mencoba melewati lava menggunakan mobil ini Kita terobos semua lavanya Mio Oke, Kak Yuta Kita akan menerobos lava Iya Mio, kita akan menerobos lava Wow Wah Mio, mobilnya sepertinya ketanasan Aku adalah Censomen Sepertinya kota ini banjir lava Aku sudah berada di kota ini sejak lama Tapi tiba-tiba aku terkubur Hah, akhirnya aku bisa bangun sekarang Tapi sepertinya kondisi kota ini sedang tidak baik-baik saja Hmm Wah Mio, kita sudah tidak bisa pakai mobil lagi Padahal mobilnya masih baru Mio Iya, Kak Yuta Terus kita kemana, Kak Yuta? Jadi kita masih harus tetap melompat-lompat Mio Kita harus menghindari semua lavanya Tapi aku lapar sih Mio Gimana kalau kita makan dulu yuk? Kita mampir ke cafe di depan Oke Kak Yuta Ayo kita mampir Oke Oke, oke, oke Wow Kamu mau makan apa nanti Mio? Aku mau makan steak Kak Yuta Oh, kamu mau makan steak? Aku juga deh Aku juga sama nanti Ah, kakak bakler Kamu di sini ternyata Iya Yuta Mio Ah, aku lagi makan steak Kalian mau gak? Wah, kebelan sekali Aku juga pengen Hmm, lebih baik kamu makan sesuatu yang aku beri aja, Yuta Hah? Makan apa? Aku mau memberi kamu sesuatu Kamu makan ya Aku punya apel Kamu makan apelnya Hah, apel apa? Entah, aku akan menyiapkan apelnya dulu Pokoknya apel ini ajaib sekali Kamu bisa mendapatkan kekuatan sensomen Kalau makan apel ini Coba deh Hah? Hah? Kakak bakler Kamu jangan korong Masa makan apel bisa jadi sensomen Iya, benar Iya, benar Yang penting kamu makan sampai habis itu apelnya Itu apel ajaib Wow, apel ajaib ya? Iya, apel ajaib Yuta Hmm, rasanya enak juga ini kakak bakler Manis sekali Wah, sungguh manis Wih Kakak bakler Kenapa keluar aura dari seluruh tubuhku? Iya, itu adalah aura kekuatan sensomen Wow Aku berubah jadi sensomen Mio, lihat Wow, kayu Yuta Menakutkan sekali kayu Yuta Aku jadi takut sama kayu Yuta Nanti kena bergaji Eh, Mio Jangan takut Aku bisa melunakkan bergajiku Jadi, meskipun aku menggandang kamu Kamu tidak akan terkenal bergaji Tapi, aku juga bisa membuat bergajiku menjadi keras kembali Wah, begitu kayu Yuta Iya, Mio Ya sudah Agak bakalan Terima kasih Aku jadi pengen jalan-jalan lagi deh Dengan kekuatan baruku Wih Yeay Wah, kayu Yuta Kenapa kayu Yuta malah mau jadi sensomen Eh, gak paham Mio Biar aku bisa melindungi kota ini Kalau ada penjahat Aku akan melawan penjahat itu Wah, kayu Yuta mulia sekali kamu Iya dong Mio Ah, Mio Kita akan menjadar polisi Sepertinya ibu polisi Mio Sendirian Soalnya kak Sakura sedang libur ini sekarang Iya, kayu Yuta benar sekali Wah, benar Haa, kayu Yuta Meskipun jadi sensomen Masih panas ya Kalau ngincak lava Iya Mio Tetap saja panas Tapi Gak sepanas tadi sih Kayaknya lama-lama kakiku juga makin kuat ini Mio Sendingan kita jalan-jalan ke tempat lain saja Wah Aku kan sensomen Makanya aku akan melindungi kota ini dari menjahat Mio Iya, kayu Yuta Dan kakak ini Aku juga akan membantu Menyingkirkan mobilnya Ah, soalnya Sebenarnya dia terjebak di situ Kakak, aku akan bantu kamu Karena aku adalah super hero Wah, kayu Yuta Tapi Makak itu takut Eh, iya Sepertinya dia takut sensomen Wah Padahal kan aku cuma mau bantu saja Mio Lebih baik kita beli aja yuk Makanan di umat Aku masih lapar tadi Tadi aku cuma makan apel aja Halo, kayu Yuta Mending Sudah makan apel Nah, aku malah belum makan apa-apa, kayu Yuta Iya, Mio Wah Iya ya Benar sekali Tapi kita akan parkur dulu Yeay Kita akan masuk ke umat Dan kemudian aku akan membeli makanan yang sangat enak Ayo, kamati Wah Yuta Kenapa kamu cosplay jadi jensomen Aku gak cosplay sama Mio Aku beneran jensomen Hah Iya deh Yuta Terserah kamu Nah, sebagai jensomen Aku ingin sekali bersenang-senang Nah Cara aku bersenang-senang adalah melawan orang Oke Aku akan mencari orang yang akan aku lawan Wah Orang itu sendirian di dalam sini Eh Kenapa dia memandangi Semua banjir-banjir rasa itu Nah, baiklah Kalau begitu aku akan menyerangnya saja Hei Aku punya jensok Wah Siapa kamu Mendapatkan sekali Ada bergajinya Oh, tolong, tolong, tolong Wew, 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 wew Aku akan mainan bergaji Wew, 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 wew Wah Kenapa panas sekali Ada apa ini Hei, kamu, jensomen Kamu jensomen Kamu jensomen yang bangkit dari kubur ya Wah Kenapa Kenapa kamu rupanya Iya Aku punya jurus api Sini kamu jensomen Jangan ganggu orang-orang yang tidak bersalah jensomen Wah Tidak, tidak, tidak Ah, maafkan aku Nah, tapi aku juga akan melawanmu Kek Butler Aku akan mengalahkanmu Aku ini sedang ingin bersenang-senang Hei, tolong Oke Akhirnya Kek Butler sudah disingkirkan Aku kemana lagi ya Aku mau bersenang-senang Yeay Aku mendapatkan Kek Butler sekarang Nah, kalau begitu Aku akan melawannya ke sini Wah Di rumah sepertinya ada anak kecil Yang cosplay menjadi jensomen Haa Dia fansku rupanya Hai anak kecil Jensomen asli ada disini Wah Mio Nah, sepertinya ada yang memanggilku Iya, kayu tas Siapa ya Aku dia tahu Hah Hal itu Kek Butler Apa yang terjadi sama dia Ya ampun Kakak Itu ada jensomen Eh, bukannya dia sudah terkubur Mio Kamu tunggu disini Mio Ya ampun Lakin banget lah Apa yang terjadi sama kamu Ya anak kecil Itu Ulahku Hah Kamu Kamu bukannya jensomen yang sudah terkubur Apa yang kamu lakukan Kenapa kamu mengganggu orang-orang Aku adalah jensomen baik Kamu jensomen yang jahat Oh, anak kecil Tahu apa kamu Eh, kalau begitu Bagaimana kalau kita bertarung saja Anak kecil Kita tunjukkan jensomen yang lebih kuat Siapa Hahaha Oke, baiklah Kalau begitu Siapa takut Aku akan melademi Permintaanmu untuk bertarung Hei Hei Kamu jensomen jahat Aku akan mengalahkanmu dengan seluruh kekuatan jensomenku Oke, anak kecil Lebih gitu Coba saja Aku mengkombinasikan kekuatan jensomen Jetpack Dan juga kekuatan ketatel Hah Apa itu Kenapa kamu babes Jangan seperti itu, anak kecil Sini Wah Aduh 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 Kamu jangan menembakku Aduh Masakan ini Jensomen Kamu jangan mengganggu orang-orang lagi Kamu ini sudah banyak mengganggu orang yang tidak bersalah Jensomen Wow Tidak Tidak Wow Kamu kuat sekali anak kecil Waaah Aduh Aku kehilangan kemampuan jensomenku Tapi sepertinya jensomennya juga sudah Sudah berhasil lakukan Akhirnya Aku akan membawanya ke kantor polisi Dan aku akan memasukkannya ke dalam penjara Supaya jensomen ini tidak berulah lagi Lihat Mio Aku berhasil mengalahkan jensomen Wah Kayuta ternyata Kamu hebat sekali Iya dong Mio Aku akan membawanya ke kantor polisi Dulu ya Oke kak Yuta Oke Aku sekarang akan memasukkan jensomen jahat ini Kedalam penjara Wah Sepertinya ada banyak orang ke dalam Tolong kami Tolong kami Nah tenang saja ibu-ibu Jensomennya sudah berhasil aku kalahkan Kalian tidak usah takut lagi Kota ini sudah aman sekarang Wah Yuta Hebat sekali Terima kasih Iya dong Oke teman-teman semuanya Kalau gitu sampai disini dulu ya Video Nahara Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar Nahara semakin semangat Untuk membuat video setiap hari ya Bye bye teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Salamat menikian Jangan lupa like, komen, dan subscribe